lanjut jangan lupa subscribe like comment and share ya semoga video yang saya persembahkan nanti bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang kali ini kita lanjut mengganti mesin tipi tasi ini mesinnya masih ada dan kita akan ganti dengan mesin wikom yang sudah digital kemarin ini untuk mesin-mesinnya sudah kita persiapkan ini untuk mesin-mesinnya dan ini masih menempel mesin yang jadulnya mesin yang lamanya karena ini kerusakan sudah terlalu parah jadi kita ganti dengan mesin wikom ini selamat menikmati 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 ke bodi mesinnya sudah dipasang semua sudah oke dan kita lanjut untuk mengeceknya oke kita tunggu ya beberapa detik untuk menyalakan tv ini nah ini alhamdulillah sudah menyala gambarnya masih lebar ke kiri dan kanan atas bawah masih menyempit karena ini belum disetting baru pertama kali dinyalakan nah ini untuk tampilan menu tv wikom ini seperti ini ya sama seperti versi lamanya dan kita set nah ini untuk di pbt2 nya menunya seperti ini ya ini hampir sama dengan receiver yang sebelumnya saya sudah upload ini sama seperti metrik Apple ya tampilannya sama persis seperti itu untuk menyetingnya pun tidak beda jauh ya dengan metrik Apple nah disini kita akan setting dulu untuk kode postnya kode postnya diisi sesuai dengan kota masing-masing ya karena tiap kota berbeda tidak sama semua kita masukkan kode area yang kita tempati ya nah seperti ini ya nah jika sudah selesai lanjut ke auto search ya kita cari dulu nah ini sudah ketemu ya nah jika sudah ketemu auto search kemudian kita pencet ok dan di ok lagi nah kemudian akan mencari sendiri ya kita tunggu prosesnya sampai selesai kemudian kita nah jika prosesnya sudah selesai maka TV sudah bisa ditonton ya Nah seperti ini tampilan untuk digital tv-nya sudah nonghol ya siaranya sudah tampil dan begitu jernih ini masih di pegunungannya saya untuk pemasangan mesinnya daerah pegunungan ini masih jernih ya gambarnya tadi channelnya sekitar 26 kalau enggak salah lihat nah ini untuk setting gambar terlalu lebar ke kiri dan ke kanan kita pindahkan soket tadi posisinya dari tengah ya kita pundurkan ke sebelahnya kita cek lagi ini kita atur lagi di setting nah ini untuk masuk service modenya TV ini menggunakan remote bawaan yang wikom yang dulu ya karena saya sudah disetting ke remote sakti jadi kita pakai aja yang ini karena sudah disetting jadi kita tinggal pencet langsung masuk yang untuk P size-nya kita lebarin nah ini P size karena tadi gambar menyempit ya atas bawah nah ini sudah normal gambarnya sudah bisa ditonton nah untuk pengaturannya kita bisa menggunakan remote bawaannya ya tinggal colok ada lubang kecil itu untuk setting TV komini Hai nah jika ada yang kurang pas bisa di setting setting-setting dari menu ini ya menu share mode ini jika kurang lebar kiri-kanan atas bawah bisa diatur dari sini kalau untuk lebar kiri-kanan bisa di setting dari remote ini atau bisa juga dari belakang ya dari soket yang menuju yuk bisa dipindah-pindah ya disesuaikan saja dengan keadaan layar Hai walaupun ini posisinya di pegunungan ini gambarnya masih bening ya masih bisa ditonton nah untuk mengatur kecerahan eh screennya bisa diputar di playback bisa dinaikkan bisa diturunkan ya disesuaikan saja sesuai Hai mata kita Hai nah jika sudah disetting di screennya nanti kita bisa eh disetting lagi di menu semuanya di menu tv-nya karena di remote itu sudah Hai dua fungsi ya bisa untuk tv-nya dan juga bisa untuk Hai eh di pbt2 nya untuk receivernya karena itu sudah bersatu ya nah ini gambarnya sudah terlihat cukup bening sekali walaupun posisinya di atas pegunungan Hai nah ini remote yang untuk setting dan remote bawaannya saya selalu bawa remote itu karena itu fungsinya banyak sekali ya Hai nah oke pemasangan sudah beres kita tinggal rapihkan Hai semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh